Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu enak, gak ada perusahaan yang rugi, yang lola itu, tapi masyarakatnya yang rugi. Punya pabrik untuk walsbio, ada kelebihan pasokan listrik di situ, untuk masyarakat sekitarnya pun gak mau, gak mau peduli. Oh jadi apa kalian? Negeri itu terbakar, masyarakat mengikmati asap, sudah itu mereka lagi dikambing hitamkan. Nah itu di langit itu memang, tapi masyarakat yang bakar, karena belum dibebaskan, belum ini, belum itu, ramput aja tuh. Nah hari ini Pak Ontet ya, sanggau terbesar. Tindak aja Pak. Berapa konsesi yang bantuan mereka itu, kalau Bapak berani tindak, kita juga akan bantu untuk pembangunan di sana. Kita kuat-kuat tahap, berapa saudara mampu perusahaan bantu daerah itu supaya tidak disansi, saya tawarkan lebih besar dari yang saudara berikan. Kalau tidak, ya sudah. Silakan urusan seluruh perusahaan, tapi kita juga punya celah kok. Kita sudah mulai Bapak Ibu ya, data tentang kebakaran lahan ini nanti masing-masing kita lihat progresnya. Tahun depan kita evaluasi, terbakar lagi gak disitu? Kalau masih, berarti Bapak Ibu tidak mau mimpi, tidak mau tobat-tobat gitu. Saya yang enggak, ya ini Pak, saya tetap pantau sepanjang selama saya jadi gubernur, saya akan lakukan itu. Saya akan lakukan itu. Dan saya akan memapresiasi ketika Bapak Ibu mau memberikan tambah pada lingkungan di mana perusahaan berada. Pendidikannya diperhatikan. Bapak Ibu jangan berikmah siswa untuk mereka yang di sekolah negeri, gak perlu. Jadi kita sudah bebaskan semua biaya pendidikan. Terima kasih sudah menonton!